Masih ingat Suryono, petani dari Riau yang menjadi pembicara di konferensi perubahan iklim PBB Maroko. Ternyata banyak petani yang mengikuti jejaknya, menanam sayur mayur dan buah-buahan lho. Bapak Suryono, saya minta, cumanlah yang diajarilah nanam-nanam ini, kan itu saya memang buta sama sekali, gak tahu. Itu dikasih saran lah sama Pak Suryono. Coba dicoba dulu, nanti kita bisa belajar sampai di jalan. Kita sejauh ini, kita tetap memberi masukan sama teman-teman ya, terutama saya gak mengambil dari dampak kebakaran yang saya memberi masukan, tapi saya mengambil dampak dari hasil. Ya, kalau petani sawit, satu hektare, dia masih tetap kerja di tempat orang lain, itu gak bisa dibungkiri. Tapi kalau kita kebun sayur, Pak ya, satu hektare mungkin kita gak bingung besok mau kerja di mana. Cuman yang jelas kita tinggal mikirkan besok yang mau dikerjakan apa. Jadi banyak teman yang termotivasi.